Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Di episode hari ini, saya akan menggambar salah satu request dari kalian, yaitu skin Ruby Chupit. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, karena dengan demikian, saya terus semangat dalam mengupload konten. Selamat menonton! Seperti biasa, saya akan menggambar mulai dari garis wajahnya, seperti ini. Oke, ini miring sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah itu, kita bentuk hiasan daun yang ada di sekitar kepalanya, seperti ini, bagian kiri dan juga kanan. Rambut di bagian tengah, kita buat melengkung seperti ini. Oke, kita tarik garis miring. Sedangkan untuk matanya, kita gambar biasa ya teman-teman. Berbentuk lonjong dan juga hitam. Oke, ini dia, kepalanya sudah jadi. Sekarang kita gambar bagian dada, dan juga kedua tangannya. Untuk tangannya sendiri, kita gambar polosan seperti ini, jadi tidak pakai aksesoris ya teman-teman. Hanya tangan polos saja. Setelah tangan, kita akan gambar pakaiannya. Pakainya berbentuk kain selendang seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan tali di sekitar pinggangnya ya teman-teman. Oke, kainnya kita tarik ke bawah. Oke, jika sudah kita ke bawah lagi, kita gambar kedua kakinya. Kita beri sepatunya sekalian. Dan yang terakhir, kita tambahkan sayap di bagian kiri dan juga kanan punggungnya. Sekarang kita akan warnai seperti biasa, agar hasil lebih bagus. Untuk mewarnainya disini cukup mudah. Disini kita hanya perlu warna merah dan juga putih. Jadi satu badan kita akan blok semuanya dengan satu warna. Oke, kita goreskan seperti ini. Mulai dari rambut, wajah, termasuk sayapnya. Ini videonya akan saya percepat ya teman-teman. Agar kalian tidak bosan. Oke, jika sudah, kita pakai jari lalu kita usap-usap seperti ini. Sedangkan untuk pinggirannya yang masih putih ini, kita pakai cotton bud saja agar lebih mudah. Ini skinnya bagus ya teman-teman. Warnanya seperti batu ruby, berkilau dan juga keren ya teman-teman. Ini bagian wajahnya saya akan tambah sedikit ya teman-teman, agar lebih tebal. Oke, kepalanya sudah diwarnai. Sekarang kita ke bawah, kita warnai bagian dada dan juga kedua tangannya. Ini masih pakai warna yang sama, scarlet atau warna merah. Oke, kita gosok-gosok lagi. Bisa menggunakan jari, cotton bud ataupun tisu. Di sini, apakah ada teman-teman yang sudah dapat skin ini? Jika sudah, tulis di komentar ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan oil pastel, bisa juga mewarnai dengan pensil warna, crayon ataupun cat air. Setelah itu, saya ambil cotton bud lagi, lalu saya rapikan. Oke, ini kurang pinggang dan juga kedua kakinya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar. Nanti akan saya pilih secara acak, lalu akan saya gambar. Oke, ini sedikit lagi hampir selesai ya teman-teman. Kita gosok-gosok lagi. Seperti biasa, untuk memberi efek cahaya, kita gunakan warna putih. Seperti bagian wajah, bagian pinggiran tangan, dan juga pinggiran kaki. Oke, bagian dadanya juga. Kita usap-usap sedikit pakai jari. Sebagai tambahan untuk memberi efek bayangan, saya pakai warna carmine seperti ini. Kita juga akan goreskan di bagian tertentu. Kita pakai cotton pad lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini dia hasilnya sudah jadi. Gambar skin ruby ciukit. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian suka.